hai bunda bunda jumpa lagi dengan channel mujirah iningsis sama rinda kita bikin wajik lagi ya bun kali ini kue wajiknya untuk dikirim ke beberapa kenalan ini wajiknya ukuran satu kilo setengah beras ketan ya bun yuk langsung kita simak cara membuatnya tuang dalam wajan seribu tiga ratus mili santan kental ini adalah santan yang sebelumnya sudah saya rebus hingga mendidih ya bun selanjutnya tambahkan juga dua lembar daun pandan setelah itu masukkan beras ketan ini beras ketannya sudah saya rendam selama dua jam ya bun dan sudah dicuci bersih dan ditiriskan ini akan kita masak hingga santannya menyusut gunakan api sedang ya bun jika santannya sudah menyusut matikan kompor selanjutnya ini akan kita kukus didihkan air di dandang lalu masukkan ketan ke dalam kukusan lubangi bagian tengah ketan supaya ketannya matang merata kemudian ini dikukus selama 30 menit 750 gram gula merah dicampur dengan 150 gram gula pasir lalu tambahkan 200 ml air rebus hingga gulanya larut jika gula sudah larut dan mendidih masukkan ke dalam wajan sambil disaring lalu tambahkan juga daun pandan sekarang kita cek ketannya ya bun pada 15 menit pertama ketan diaduk supaya matang merata kemudian ini dikukus dan ini sudah 30 menit ya ketannya sudah matang sekarang kita pindahkan ketannya ke dalam wajan yang berisi air gula jangan lupa api kompornya dikecilkan dulu ya bun kemudian ini diaduk-aduk hingga tercampur merata ini masih pakai api kecil ya bun nanti kalau sudah tercampur rata baru kita gunakan api sedang oke sekarang kita gunakan api sedang perhatikan cara saya mengaduk ya bun ambil ketan dari tengah lalu dibalik ke atas seperti ini ya bun jika sudah mulai mengering apinya mulai kita kecilkan gunakan api sedang cenderung kecil supaya hasil wajiknya tidak gosong oke ini sudah cukup sekarang kita matikan api kompornya ini proses mengaduknya hanya sekitar 10 menit aja ya bun kemudian ini langsung kita cetak ke wadah-wadah yang sudah kita siapkan tekan-tekan dan rapikan bagian atas wajik lalu isi juga wadah-wadah yang lain yang tadi sudah kita siapkan kemudian ini kita akan tunggu sampai dingin dan set oke sekarang kita akan cicipi wajiknya ini rasanya gurih banget bun kalau bunda-bunda mau warnanya lebih gelap silahkan gunakan gula aren ya bun oke sekian dulu video saya kali ini silahkan dicoba resepnya ya bun terima kasih sudah menonton sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati